Halo, nama gue Aal, gue umurnya 22 tahun, sekarang pekerjaannya mahasiswa di informatika MUDIP 2019. Aku Amel, saat ini aku berumur 22 tahun, aku baru aja lulus dari teknik kimia universitas di Ponegoro. Saya Andi Himansyah, mahasiswa Universitas Negeri Malang dari tim akademik. Nama saya Ikusti Bagus Dwi Dirnyana, saat ini saya berusia 19 tahun dan sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nama aku Hasna, umur aku 16 tahun dan sekarang aku intern di Divisi Admin Kamus Pedia. Nama aku Intana Mawati Alibdewa Prawita, aku mahasiswi asal Universitas Negeri Surabaya, umurku 19 tahun. Nama aku Laili Herawati, biasa dipanggil Laili, umurku 19 tahun, dan aku adalah seorang mahasiswi di Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Angkatan 2019. Nama saya Aplovian, usia saya sekarang 23 tahun, saya merupakan First Graduator dari Bayangkara, Surabaya. Nama saya Rizky Falikuswani, usia 20 tahun, magang kampus Pedia di bagian Creative Writer. Nama saya Rizky, usia saya 20 tahun, dan saya seorang mahasiswa di Surabaya. Nama aku Afinamedi Nansalaya, dan aku usianya itu 20 tahun. Aku Alimisa Felisa, nah aku ini berumur 19 tahun, dan merupakan mahasiswi GTB jurusan Dengi Kimia. Nama saya Alfian Mahfudin, usia 19 tahun, saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi 10 November, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Jaksan Nuwansa Dariandra, usia 21 tahun, saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Dijana Komunikasi Visual. Aku Dimas Diktir Pandawi, usia aku 19 tahun, aku biasa dipanggil Dimas, asalku dari Wonogiri, Jawa Tengah. Nama aku Fedra Falisai Skandar, sekarang aku berusia 18 tahun, dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Manajemenan Kayasat. Aku Asa, umur aku 20 tahun, aku intern kampus Pedia di PC Creative Writer. Saya Nadi Rasasabila Budiman, usia 20 tahun, sebagai kreatif writer di Internship Kampus Pedia 2020. Nama aku Nurma Dias Asari, aku usia 20 tahun, dan sekarang aku kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi, UPA N4, Jawa Timur. Nama aku Ibu Ska Ibu Tepus Pasari, umurku 20 tahun, dan aku adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Telkom Angkatan 2018. Aku Putu, aku usia 19 tahun, dan aku mahasiswi angkatan 2019 dari Universitas Brawijaya. Nama aku Safira Nafisang Gita. Saya Rizky Arianto, usia saya 21 tahun, saya sekarang sedang berkuliah di UPA Nafisang Jawa Timur, jurusan Ekonomi Manajemenan Kayasat. Nama aku Sekar Imwakido Supargi, biasa dipanggil Sekar, usia aku sekarang genek 20 tahun. Tanya Novel, 21 tahun, mahasiswa Program Studi Teknik Kimia. Aku Vina, usia aku 21 tahun, dan saat ini aku sedang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Aku Zulnia Azahra, sekarang umurku 19 tahun, aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNER, Angkatan 2018. Soalnya di Kampuspedia itu merupakan startup yang bekerja di dunia pendidikan, dan saya sendiri penasaran bagaimana startup yang bergerak di dunia pendidikan ini bisa bertahan di industri 4.4, dan mengubah pendidikan dari yang konvensional menjadi sesuatu yang baru. Untuk menambah pengalaman aku, serta aku juga ingin mengetahui dunia kerja itu sebelum aku, itu seperti apa. Aku tertarik karena magangnya bisa dilakukan full remote work. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Hal inilah yang menjadi alasan utama saya bergabung dalam Kampuspedia. Nah menurut saya, Kampuspedia merupakan tempat yang tepat untuk saya berkembang dan juga berkontribusi, khususnya pada bidang pendidikan. Selain itu juga, saya ingin merasakan bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, agar saya memiliki pengalaman untuk menunjang karir saya ke depannya. Aku tertarik di dunia pendidikan, jadi aku ingin tahu bagaimana sebenarnya platform seperti Kampuspedia yang notabene ini memang bergerak di dunia pendidikan gitu ya. Aku ingin merasakan pengalaman untuk terjun ke dunia kerja secara langsung, walaupun pada saat mendaftar magang, aku masih berstatus sebagai mahasiswa di semester 2. Karena saya tertarik akan ekosistem dunia startup, terutama di dunia pendidikan. Aku itu ingin menambah pengalaman baru seputar dunia pekerjaan, apalagi Kampuspedia ini adalah platform tentang pendidikan kan, jadi aku penasaran, pengen coba daftar. Terus yang kedua, aku juga ingin melatih sosial dan hard skill yang aku punya, dan yang ketiga, ingin memperluas relasi. Benefit yang gue dapetin dari Magali Kampuspedia ini ya, obviously yang pertama pengalaman karena gue bekerja dengan orang yang profesional, tentu saja apalagi menghadapi pandemi ini, jadi kita bisa harus beradaptasi dengan segala semacam kondisi. Yang kedua, itu ilmu, karena gue dari Jusat Informatika dan gue masukkan di divisi web, pasti banyak banget ilmu yang gue dapet, khususnya framework, web, dan segala macamnya. Yang ketiga, koneksi. Gue bertemu dengan beberapa puluh orang yang mempunyai background yang berbeda-beda, yang mempunyai skill yang tidak bisa ditemukan di lingkup kampus yang kecil gitu. Ini semua satu hal yang baru buat gue. Saya mendapatkan yang pertama, ilmu tentang perwebsitan seperti SEO, Google Analytics, dan Alexa Reng. Yang jelasin, tahu bagaimana dunia kerja sebenarnya. Aku bisa kolaborasi dan komunikasi dengan orang-orang yang gak pernah aku kenal. Aku hanya mengenal mereka dari online aja, tapi hasilnya tetap baik. Dan juga aku dapat pengalaman di bidang aku ini tentang sosial media, tentang engagement, dan juga tentang cara bikin konten yang menarik. Misalnya, insight baru tentang startup, rasanya dunia kerja, pendidikan, dan self-improvement. Dari kampus Pedia, saya belajar bahwa dalam dunia kerja itu, kita harus disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan di lingkungan kampus, serta saya dapat menambah portfolio saya. Pengalaman-pengalaman baru di bidang website. Dalam pengembangan-pengembangan website, aku sudah mendapatkan pengalaman tersebut, sudah mendapatkan pengetahuan itu. Nambah relasi, terus aku juga pengen meningkatkan skill social media manager aku. Dan aku pengen meningkatkan skill analisis juga terhadap social media, karena sekarang juga aku lagi mengembangkan suatu akun. Makin banyak pengetahuan tentang dunia menulis, terus juga punya kenalan baru, punya teman-teman baru, terus punya suasana yang baru, belajar juga untuk bisa bekerja secara profesional, tapi juga tetap sistemnya kekeluargaan dan asik banget. Di magang ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan juga relevan dengan dunia kerja, sehingga bisa membantu untuk menunjang karir saya ke depannya. Terlebih, saya bisa mengenai mentor dan juga teman-teman tim yang baik dan bisa bekerja sama satu sama lain. Dan aku dapat baik banget ya, terutama dari teman-teman yang suportif, tim yang keren, luar biasa, relasi yang teman-teman banyak, yang keren banget, dan budaya organisasi yang seru, keren, luar biasa banget, dan juga sistem kerja yang berbasis dengan teknologi. Karena dengan pengalaman seperti ini, kita tentunya bakal dapat nilai atau bisa mengupgrade skill kita waktu nanti kita mendaftar di pekerjaan nanti. Menulis artikel, menai CEO, dan lain-lain ilmu di bidang video. Dengan magang ini bisa merubah aku menjadi good habit loh, seperti time management dan keperibadian baik. Yang pertama, yang paling kerasa banget dan itu betul-betul bisa menjadi pekal adalah soal profesionalitas gitu. Kenapa? Karena magang di kampus PDA ini walaupun kita online, kemudian kita juga teman-temannya rata-rata banyaknya yang sepantaran, atau kita bisa bilang ya kaum-kaum milenial dan kaum Z gitu ya, tapi ternyata kita ditutup untuk tetap bekerja secara profesional, sesuai target, sesuai deadline gitu kan. Kerjanya fleksibel, tapi yang paling penting kita harus betul-betul sesuai target dan deadline gitu. Itu benar-benar memaksa dan mendorong kita untuk selalu memiliki time management yang baik, menjadi seseorang yang bisa organizing gitu ya. Temannya jadi tambah banyak, terus ilmu-ilmu yang di kampus PDA itu bisa terseram gitu kan. Jadi keren lah pokoknya magang di sini gitu kan. Aku lebih bertanggung jawab pada diri aku sendiri, ataupun ke orang lain. Karena pressure-nya, karena challenge-nya yang dikasih pun gak main-main, dan itu membuat mental kita tuh lebih terbentuk gitu. Aku udah ketemu dengan orang-orang hebat, jadi aku mau belajar banyak juga dari mereka, hal-hal yang baru aku ketahui saat aku hilihan ini, dan ilmu-ilmu baru yang pastinya bakal bermanfaat untuk aku nanti. Mulai dari layar relasi, pertemanan, keamanan, pengembangan skills, dan lain-lain. Hal ini cukup amat penting untuk saya sebagai model awal sebelum saya lulus nanti. Aku di kampus PDA ini menemukan sistem kerja yang benar-benar keren, kemudian bertemu dengan orang-orang hebat, dan memiliki pemikiran yang luas tentang masa depan. Nah, dan juga di kampus PDA ini, aku bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan aku. Gimana cara nyuruh kerja sama, terus gimana cara nyuruh kerja sama. Bisa melatih skill komunikasi aku juga sih, skill baik itu skill komunikasi antar tim, maupun skill komunikasi dengan peserta, karena aku kan disini sebagai admin. Jadi, disini aku juga belajar gimana caranya menyusun strategi komunikasi yang baik, agar peserta itu ingin membeli produk kampus PDA seperti Online Care Class. Bisa menjadi platform edukatif yang dikenal oleh banyak orang, serta menyediakan konten-konten informatif seputar dunia pendidikan. Semoga semakin berjaya, terus menginspirasi anak muda lainnya. Tetap semangat, teman-teman. Semoga Kampus PDA bisa lebih baik latih, lebih bisa berkembang, sesuai dengan profesionalisme dalam setiap depisi yang ada. Semoga Kampus PDA mampu menjadi platform pendidikan yang lebih baik lagi, memberikan konten-konten yang lebih berkualitas lagi, agar dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Semoga bisa terus berkontribusi untuk membantu menyediakan pendidikan bagi anak bangsa. Semoga semakin maju dan terdepan dalam pelayanannya juga. Dan semoga event-eventnya berjalan dengan lancar terus dan makin banyak peminatnya. Kampus PDA dapat mengambilkan produk-produknya, seperti Kampus Edu, Kampus Starter, Ruang Iban, bahkan orang-orang kelasnya. Semoga Kampus PDA bisa semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi, serta selalu menjadi katalis untuk para siswa yang akan masuk ke jenjang mahasiswa, serta para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Pertama, itu mampu mencapai target pasar yang lebih luas. Yang kedua, mampu memberdayakan SDM dengan memperhatikan kenyamanan mereka. Dan terakhir tentunya, mencapai tujuan dari Kampus PDA itu sendiri. Terus berkembang dan tetap konsisten untuk berkontribusi pada pendidikan di Indonesia. Semoga bisa makin berkembang, terus semakin bagus lagi ke depannya, dan semakin diketahui oleh banyak orang, dan juga semua konten-kontennya bisa makin informatif dan bisa mengedukasi banyak orang. Selalu maju dan berkembang dalam kontribusinya dunia pendidikan Indonesia. Semoga dapat berinovasi dan dapat terus menjadi platform yang dicari-cari oleh mahasiswa, anak SMA, maupun fast graduate. Semoga Kampus PDA itu semakin bisa dikenal oleh masyarakat, semakin berguna. Semoga bisa semakin terstruktur, bisa tahu ke depannya harus ngapain aja, dan semoga bisa semakin dikenal oleh banyak orang, terutama mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia. Semoga Kampus PDA semakin berkembang, terus juga semakin melahirkan konten-konten yang nggak hanya berkualitas, tapi juga benar-benar dibutuhkan sama anak muda saat ini. Kampus PDA itu bisa dijadikan sebagai teman buat anak-anak muda untuk bisa mendorong kreativitas, terus juga pengembangan diri, pengembangan skill. Jadi setiap anak muda itu bisa siap untuk menghadapi dunia kerja. Harapan saya, semoga Kampus PDA bisa menjadi platform pendidikan untuk anak muda nomor satu di Indonesia. Semoga Kampus PDA ini sebuah startup atau wadah berbasis pendidikan, bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan juga pelajar di seluruh Indonesia, dapat memukseskan teman-teman semua untuk bisa mencapai ke jejang perubahan tinggi, sampai hingga ke arah ke depannya. Sukses terus Kampus PDA, terima kasih. Semoga performanya bisa lebih ditingkatkan, terus juga promosinya semakin banyak sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan semakin baik lagi tentunya. Makasih. Semoga Kampus PDA terus menyajikan konten-konten yang informatif dan edukatif untuk pelajar, mahasiswa, bahkan bisa dicerna oleh masyarakat umum. Dan yang kedua adalah, semoga Kampus PDA sukses selalu ke depannya. Semangat. Kampus Maju ayo kita bantu pendidikan dan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Makin maju dan berkembang tentunya, terus ke depannya semoga Kampus PDA bisa membuka pendidikan baru untuk dinasih muda Indonesia. Mungkin kedepannya bisa jadi sesuatu yang besar yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara. Semoga platform ini itu makin dikenal sama semua muda Indonesia. Kampus PDA dapat tumbuh berkembang menjadi platform edukatif yang dapat dinikmati kalangan banyak dengan produk-produk kece. Semoga Kampus PDA semakin maju berkembang dan terus menambar manfaat. Semoga nanti Kampus PDA itu bisa menjadi platform bagi mahasiswa dan siswa untuk berkarya lebih baik. Kampus PDA juga bisa menjadi media partner yang buat mahasiswa, buat kisah-kisah mahasiswa, dan lain-lain itu. Untuknya sukses terus ya buat Kampus PDA. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Semoga Kampus PDA juga bisa membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Dan semoga Kampus PDA semakin dikenal oleh masyarakat luar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.